Intro Halo Pemirsa Kembali lagi barengan sama gue Prilly Dan gue Rian di acara kesayangan kita Gaduh-gaduh apa aja boleh Hari ini Seperti biasa kita akan makan gaduh-gaduh Dan juga akan minum green tea Ada yang berbeda Tapi bukan itu inti acara kita pada hari ini Hari ini kita akan go to the spaceship Go to the space Kita mau ke luar angkasa Iya bener-bener Karena kalau misalnya pemirsa tau di rumah nih kan ya Ada film yang terkenal banget nih Soal luar angkasa Filmnya udah lama banget Mungkin udah tahun 60-an Pas gue belum lahir kali ya Bokap-nyokap gue belum ketemu Belum pacaran, nikah juga belum ya kan Belum direncanakan lah ya Belum-belum Pokoknya belum ada gue deh waktu itu Tapi dia film ini tuh udah terkenal banget Parah Terkenal-terkenal banget Bahkan sampai saat ini tuh film ini selalu dibuat remake di remake lagi dan always di remake Beneran Film itu adalah Star Trek dan hari ini kita akan Kedatangan mereka Kedatangan komunitas Komunitas yang mencintai Star Trek ini Eh gak mencintai Kalau mereka mencintai Star Trek, mereka merit sama Star Trek Bukan, maksudnya mencintai dari film Star Trek dan juga tokoh-tokohnya mungkin Iya bener banget Karena pilih telat disini sudah banyak sekali ya Ornamen-ornamen Mungkin pemirsa di rumah belum bisa melihat Bisa diliatin kalau di depan kita ini sudah banyak banget hal-hal yang berbawa dengan Star Trek Oh gak bisa Oh belum Katanya belum siap Belum siap Kalau gitu kita langsung panggilkan aja inilah dia orang-orang yang berkecimpung di komunitas Star Trek Ini dia Indul Star Trek Sekian ya Wah Ini telat orang kasa semua nih ya Gitu lah Oke, halo Apa kabar mas-masnya Oh iya Langsung Terus, itu salam Salam di Spaceship Enterprise Ini kita kedatangan orang-orang dari luar angkasa Iya betul-betul Mereka lengkap dengan kostum-kostumnya ya Bener banget Berarti kita harus ganti kostum Enggak, gak usah Kita lagi di bumi sekarang Ini di bumi Kita lagi di bumi Oke deh, mau perkenalan dulu yang dari ujung dulu nih Ini namanya siapa Iya Nama saya Commander Hilmi Wow The Commander Jadi kita punya panggilan di Indostar Trek ya Kalau saya Commander Ini Admiral Bertolt Yang ini Commander Ruli Yang itu Commander Apa? Kapten Kapten Mahdesi Wow Pasti baru dilantik jadi Kapten Sebelumnya Kopral pasti Kurus Kok gitu Oke deh Wow Ini panggilannya ada kompil yang terakhir Tapi Kalau dilihat dari bajunya ya kan Mungkin pemiksa di rumah juga bisa ngeliat Mereka memakai baju seragam seperti Bener-bener dari Star Trek Bener Ceritain Nah ini ceritain sedikit dong Kenapa kalian bisa sampai Mengandungi banget sama Star Trek Ceritain sedikit tentang komunitas Indostar Trek juga lalunya Iya jadi kalau komunitas Indostar Trek itu sebenarnya Kalau resminya sih baru ada tahun 2003 Itu melalui milis di Yahoo Groups Terus tahun 2006 baru First Contact Kita menggunakan istilah di Star Trek juga Jadi kopi darat pertama kita gunakan istilah First Contact First Contact Tapi sebenarnya jauh sebelum itu sudah ada komunitas Apa penggemar-penggemar Star Trek di Indonesia Ada USS Batavia di Jakarta Ada USS Parahiangan di Bandung Ada di Surabaya dan di beberapa tempat lainnya Baru tahun 2003 menjadi satu Sebagai Indostar Trek Wow Ternyata sekarang sudah banyak banget ya Sorry berarti tadi pakai nama USS Itu kan USS itu kayak sebutan buat kapal di Star Trek Yang tadi kalian juga pernah pakai Ini apa sih Harus joget dulu kayak gila Ada yang mau lewat nih Gak usah Ada yang baru Eh lu malah keluar angkasa bukan sih Kayaknya udah cocok ya Ini malah keluar angkasa ya Ini ada minuman Seger banget Dibagiin-bagiin Ini minuman luar angkasa Ini minuman luar angkasa Ini minuman luar angkasa Ini biasanya kita diambil dari minggu kemarin ya Kalau minggu kemarin itu warnanya masih oran-oran Sekarang udah hijau-hijau Terima kasih ya Udah keren banget Nah Wow Sekarang apa nanti? Nanti aja Nanti aja Oh iya udah Oh ini makin banyak pok Kayak indagangan Ya makasih ya pok ya Ini perlu bayar gak? Gak usah? Apa mau ngutang? Kredit satu tahun perlu? Enggak yaudah Oke deh jadi Wow sekarang pemirsa kita Minumannya baru ya kayaknya Jadi pemirsa Ini pasti bakal lebih seger nih ya Di soal hari ini Jadi pemirsa Bindu TV Dimana pun ada berada Selalu sedia Poca Green Tea Melarutkan makanan anda di tenggorokan Pas banget Kalau misalnya makan gado-gado Dengan bibu kacang yang seret abis Cocok udah ya Coba kita nikmatin dulu Disitu bisa kalian jadi bintang iklan Poca Green Tea Langsung ya Langsung di mention ke itunya Bagian promotionnya Hmm Poca Green Tea Melagakan anda setiap saat Udah cukup iklannya Oke Tadi kan sempet nanya pakai nama USS Kalau dari regional Jakarta sendiri Itu memakai USS atau USS Batavia tadi? Itu dulu Tapi sekarang kita semua sudah menamakan diri sebagai indoor star trek aja Jadi sekarang Kita hanya menggunakan Starbase saja Jadi ada Starbase di Yogyakarta Starbase Surabaya Starbase Pontianak Dan sebagainya Jadi sekarang namanya udah berubah ya Jadi Starbase Tadi kan Berawal dari 2003 ya Dan sekarang sudah 2013 Berarti sudah lama banget tuh Anggotanya udah berapa banyak sih Pak? Ya Kalau kita anggota Commander Hilmi Admiral Commander Oke Kalau anggota kita udah lebih dari 5 ribu Wow Ya itu Penuh tuh ya pesawat ruangkasa ya Ya Penuh banget Jadi itu juga bahkan ada fans-fans Star Trek Tapi yang belum Bergabung 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 dengan Indostartek Ibaratnya mereka masih belum tahu Makanya setiap kali ada orang join di milis kita Kita sebutnya Welcome back Welcome back Tadinya udah tahu I'll be back Itu film lain Ya udah filmnya Kayaknya kita harus join nih Biar ngasih ke luar angkasa Gue belum siap ke luar angkasa Kenapa tuh emang ya? Ya Di bumi aja lo belum diterima soalnya Di bumi aja belum diterima gitu Apalagi dua angkasa gitu kan Ya ampun ya Sadar diri banget Siapa tau diterima dua angkasa Enggak Langsung Siapa tau lebih dalam angkasa lebih diterima Ini terobosan Oke Kembali lagi ke soal Saya mau nanya soal pangkat nih Kan ada commander Admiral Commander Sampai Captain segala macam Itu kan di Star Trek kan Benar-benar susunan Itu kalian menentukan sendiri Atau emang Ditentukan Berdasarkan ada Harus tes-tes dulu Iya Kalau di komunitas-komunitas Star Trek di luar negeri Itu memang Kepangkatannya itu berdasarkan keaktifan Dan juga dia ada semacam ujiannya Ada semacam kursusnya Yang harus diikuti Tapi kalau di Indonesia Kita lebih sebagai suatu kekerabatan Jadi lebih sebagai suatu kekerabatan Pangkat itu didasarkan dengan usia Jadi yang paling muda ensign Kemudian Lieutenant Kemudian Naik jadi commander Captain Dan yang paling tinggi Yang paling senior Itu Admiral Wow Berarti Bapak ini udah tua Jangan ngomong kayak gitu Senior Senior Tapi jiwanya masih muda Jumanya muda loh Sukanya Star Trek loh Kalau Boleh Nanya nih ya Buat masing-masing nih ya Gak boleh ya gak boleh nanya Mulai dari Tahun kapan nih Kalian menyukai Star Trek Star Trek Dan kenapa harus Star Trek Karena kan kalau pemirsa tahu Ya kan di rumah Banyak sekali Banyak sekali film-film Soal luar angkasa gitu kan Gak harus Star Trek Ada Star yang lain juga kan Star apa aja itu cantanya Yang usah disebutin Commander Ruli mungkin Ya boleh boleh Kalau awal dari Sukanya sebenarnya Ketika serial Star Trek itu Ditayangkan di televisi Salah satunya serial Star Trek The Next Generation Atau TNG TNG Awal ketertarikan dan kesukaan Memang dari situ Lanjut berkembang Berkembang Sampai sekarang Oh begitu Jadi ternyata dari film Kalau Captain Captain When you like with the Star Trek Bahasa Oh iya Statusisasi itu ya Hati-hati ntar ada konsol versi Sama ya Dari pas ditayangkan di Star Trek The Next Generation Itu pas melihat Kok ceritanya beda dengan Yang ada tipikal-tipikal Sila televisi lainnya ya Jadi Jangsung jatuh cinta Wow I'm falling in love I'm falling in love With Star Trek Kalau yang sudah senior Admiral Kalau saya nonton Star Trek Itu pertama kali di TVRI TVRI tahun 1974 Udah ada tahun 1974 Belum Belum Jadi Ya Senang aja melihatnya Karena Apa namanya Kan waktu itu juga masih eranya Orang baru pertama kali mendarat di bulan Tahun 1969 Apollo ya Apollo 11 Neil Armstrong kan Terus Banyak kegiatan-kegiatan yang Mengarah-arah ke luar angkasa Jadi Wah ini ada Star Trek Jadi ya tertarik dari situ Wow Oke Oke ini Komanda Komanda Ya kalau dari saya emang sama dengan yang rekan yang lain Dari The Next Generation Pertama kali lihat The Next Generation Wah konsepnya luar angkasa Tapi Kok Ada Fiksi ilmiah gitu Fiksi ilmiahnya ya Jadi gak terlalu fantasi banget Jadi dari situ mulai suka Oh dari SMP kelas 1 Dari SMP woh Ya dari SMP kelas 1 udah mulai suka Ikut-ikutin terus Sampai sekarang Wow Sampai sekarang Tete Mau ceritain sedikit dong Ini di komunitas ini Kegiatannya ngapain aja sih Mas? Kita sih biasa nuklir bumi sih ya Kita cape di bumi macet mulu di Jakarta Jadi mau dibikin bumi kayak luar angkasa lah ya? Enggak juga sih Gimana Oke kegiatannya apa Najini? Ya kita banyak kegiatan juga ya dari awal Sekarang kita yang paling baru tuh ada namanya paper replica Replica Oh tau tuh Ini udah konsepnya bikin starship tapi dari kertas Wow Keren banget Nah dari kertas itu kita bikin karena Star Trek itu kan pesawat luar angkasa banyak Terus dia juga punya starbase Nah jadi dengan berbagai macam pesawat starshipnya itu kita bikin satu 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 Yang nanti kita mau pertunjukan di namanya Star Trek Day gitu Wow Ada event di November nanti Oh nanti bakal ada event di November ya dan memperlihatkan karya-karya yang sudah dibuat tadi Betul Bukan pesawat aja sebenarnya bisa bikin facer, telecorder segala macem Itu ada yang ngajarin gurunya? Enggak Semuanya Oh atau tidak? Iya Wow hebat Mereka itu keren banget ya pemirsa Hebat banget ya pemirsa ya Ntar November ya ada event apa namanya? Star Trek Day Star Trek Day Oke deh 23 November 23 November Gak boleh gak hadir harus datang Bener banget pemirsa Oke deh pemirsa Angka keberuntungan itu 23? Angka keberuntungan Angka keberuntungan Angka keberuntungan ya Gue gak tau kenapa beruntungnya sih Pulang tahun bokap gue tanggal 23 Oh gak mau di mention Gak mungkin Oke Mereza Sembali kita mau menghabiskan teh hijau yang sangat enak ini Kita harus ke commercial break lagi Jangan kemana-mana tetap di Gado Gado Apa aja boleh Hai pemirsa Gado 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 Hai pemirsa Kembali kita diajar kesayangan kita Gado-gado apa aja boleh Itu salam gado-gado Berhubungi kita dari Star Enterprise Jadi kita punya We must greet you with a Star Trek greeting Which is very difficult if you're using a Vulkan language So we will use a human language Artinya di bawah ini ya pemiksa ya Oke kita gimana kok bareng-bareng aja Oke kita bareng-bareng di sana ketiga Coba-coba kameran sama dulu coba tolong Nah itu dia Oke kitungan ketiga Satu, dua, tiga Live long and prosper Ya itu artinya Halo gitu ya Salam sejahtera Bahasa Mulukannya gimana? Diftor, eh smusma Barut, berat gitu ya Oke kita masih bersama dengan Commander- Commander dan Captain dari Star Trek Oh Sedangkan lagi makan Ya sudah ya kalau gitu pemiksa berhubung adalah Kepala gudang dud yang dimainin Ini gak tahu nih Sambil kita makan-makan Kepannya kapal orang Indonesia kayak ya Mungkin adalah gudang dud soalnya ya Silahkan ponyun infonya Pemirsi Sekarang saatnya ponyun ngasih info buat pemirsi semua ya Tentunya infonya tuh yang pastinya berguna banget buat pemirsi Yang pertama info yang mau ayah bagiin tuh tentang buah Ya ada empat buah yang harus pemirsi tahu bisa bikin kulit makin cantik ya Buat pemirsi yang mau cantik yang ponyun gitu kan Bisa langsung dikonsumsi buahnya Yang pertama itu ada jus lemon Jus lemon Jadi jus lemon itu katanya bisa menyingkirkan lemak yang jahat Pemirsi kalau ada lemak-lemak jahat itu minum jus lemon ya Buat menyingkirkan lemak-lemak jahat tersebut Dan juga bisa bikin kulit itu bisa jadi tetap lembab ya pemirsi Dan juga bisa bunuh kuman penyebab jerawat Jadi buat pemirsi yang jerawatan minum jus lemon yang banyak ya Yang kedua itu ada buah beet Jadi buah beet ini bisa bikin kulit gak kusam pemirsi Ya udah gitu dia juga bisa menstimulus kerja sistem Bisa buang kotoran sel-sel tubuh ya pemirsi ya Udah gitu juga dia bisa meningkatkan produksi oksigen di darah sampai 400% Dan bisa bikin kulit itu lebih cerah Dan juga bisa bikin kulit makin kuat katanya Dan juga ini yang paling penting bisa menghilangkan selulit di permukaan kulit Kemudian buah yang ketiga pemirsi ada pepaya Jadi pepaya itu ternyata punya vitamin C yang sangat tinggi ya Rian ya Punya vitamin C yang sangat tinggi Jadi ternyata dia lebih tinggi daripada jus lemon malah Betul-betul Betul banget ya Dan buah ini tentunya bisa ngencengin kulit dan juga bisa bikin kulit makin cerah Udah gitu dia juga punya vitamin A ya Dan ini bisa membantu pergantian sel tubuh Juga bisa mengurangi kulit kemerahan akibat radang Jadi buat pemirsa yang suka radang Nah itu makan pepaya Yang terakhir Yang terakhir itu ada jus tomat Buat pemirsa yang suka panas-panasan Bagus minum jus tomat Betul Jadi jus tomat itu ternyata punya UVA sama UVB Tau nggak UVA sama UVB Saudaranya UVC ya Ayahnya juga nggak tahu UVA sama UVB Jadi dia ternyata punya SPF5 juga nih Rian Oke eh tunggu dulu Kenapa Info kita habis ini kan berhubungan sama daun Betul Tau nggak sih kamu kalau teh yang di sebelah kamu terbuat dari seduhan daun teh Oh iya Iya Luar biasa sekali Coba kamu icipin Jangan ketawa Udah nafas Bagaimana rasanya? Segar bukan? Enak sekali Enak sekali Pemirsa Poka green tea ini merupakan teh terpilih Teh hijau pilihan terbuat dari daun teh Dan seduhan daun tehnya mantap banget Mantap banget Sama seperti info kita yang berikut ya Serangga berbentuk daun Tapi bukan daun teh Ini daun yang lain Bukan Bukan Jadi ada serangga Info yang kedua Pemirsa ini ada serangga Namanya susah banget ya Serangga pilium giganteum Gantium Bukan Gak gak ini sambung mulu Ini yang ngetik gak bener nih pecar aja pak Kalo gak kita selalu dia minum green tea biar otaknya fresh Oh iya biar otaknya fresh betul sekali Jadi serangga ini pemirsa bentuknya kayak daun Bukan kayak green tea Bukan kayak green tea Jadi ini daun Oh iya bener tuh Tuh Dia tau gak ditemuinnya dimana Dimana Kalo misalnya jalan Dia suka bolak balik badan gitu Jadi seakan-akan seperti daun yang tertiup Tapi yang paling penting adalah serangga ini tuh gak berbahaya Jadi kalo tiba-tiba ketemu gitu di jalan Ya gak apa-apa mau di apa-apa Ketauan ya bu ya Ciumannya dah siap Iya dong bu Ini mah luar biasa lah Tapi selalu sebelum kita oper kesana Pocca green tea tuh enak banget gak sih? Enak banget Tau gak sih? Aku tuh abis makan gado-gado kamu tadi Terus serut pasti ya Serut banget gitu Apalagi di perut Kembung kan ya Minum Pocca green tea itu bisa bikin perut lega Oh gitu Ya udah deh Daripada ngeliat muka kita gak lega-lega Oper aja ke Prilly dulu deh Silahkan Prilly Ayo Prilly Ya itu dia tadi info dari Infonyun Thank you banget Poknyun ya Tadi berguna banget infonya Oke deh kita masih bareng sama Commander dan Captain Dari Star Trek Kayaknya nikmat banget makanannya Mungkin bisa dilihatin sama pemirsa semua di rumah Kalau kita dari tadi tuh Sambil dengerin Poknyun memberikan info ya Kita lagi menikmati makanan gado-gado Abisnya dibintang iklan tadi? Oh iya Tau promosiin Pocca green tea Oh gak sih? Ternyata nih di ruang angkasa kayaknya gak ada gado-gado seenak ini Langsung abis lu des Oh iya lu Oke deh mau ngobrol-ngobrol lagi nih Selama Commander- Commander ini dan Kapten bergabung di komunitas Indo Star Trek ini Pengalaman apa sih yang paling berkesan nih selama ini? Mungkin bisa dipakai mic ya? Atau mungkin masih menikmati gado-gado? Banyak sih sebenarnya kegiatan-kegiatan dan pengalaman-pengalaman yang menarik Mungkin buat saya Apa namanya Yang Salah satu diantara yang menarik Sebenarnya yang menarik itu banyak Antara lain Bisa bertemu dengan Para trackies Trackies itu Trackies atau tracker adalah sebutan pada penggemar Star Trek Itu dari luar negeri Wow Jadi Bulan April kemarin saya ke Kuala Lumpur Kebetulan di sana Sedang ada Star Trek exhibition Dan saya bertemu dengan komunitas Star Trek dari Malaysia Sebelumnya saya juga bertemu dengan komunitas Star Trek dari Singapura Nah kita rencananya tahun 2016 bertepatan dengan 50 tahun Star Trek Mudah-mudahan kalau kita bisa kita akan menjadi Kita akan menyelenggarakan dan menjadi tuan rumah convention atau pertemuan Star Trek dari Asia Tenggara Amin Selamat tinggal dan proses Selamat tinggal dan proses Selamat tinggal dan proses Jadi itu dia tadi pengalaman paling berharga Ketemu dari Star Trekies Eh bener ya Star Trekies Dari luar negeri Dari semuanya Gue itu penasaran deh tadi Kenapa tuh Mereka pakai baju kan kayak gini nih Mau nyobain? Enggak Buset Masa mau nyobain Star Trek itu kan Kadang gak semua orang tahu Apalagi di Indonesia kan Kalian Kalau kita disini ya Aduh muka kacang Kalau kita lihat disini Cuma dibersihin dulu coba Iya dijangkut gue lagi Kalau kita lihat disini kan banyak banget nih ya Kayak ada action figure sama ini Model kitnya Kayaknya kalau dilihat dari packagingnya Ini gak dapet dari Indonesia Gak ada di Indonesia Itu bener gak sih? Kalau Star Trek Dapet kostum-kostum ini kan juga Apakah buat Atau emang beli dari sana gitu Pre-order gitu Coba gimana nih? Ada dua Emang kita bikin juga disini Gampangnya Cari aja penjahit Dan bahkan polanya itu Udah ada di internet Di semua tempat Udah banyak Jadi tinggal print out polanya Atau bahkan ada yang beli polanya Habis itu kasih ke penjahit Jadi Kenapa udah banyak Soalnya semakin banyak juga fansnya Jadi sekarang udah banyak yang jual Udah gak susah Jadi kalau pemirsa semua juga bisa dilihat ya Di depan kita nih Coba mana kamera? Banyak dilihat Ini juga tadi bawa foto-foto tokoh-tokohnya Ini salah satu makanan di Star Trek namanya Gado-Gado Gak ada kayaknya Pak Ya mungkin nanti bakal dibuat kali ya Jadi banyak banget ada tokoh-tokoh Star Trek mungkin Rian bisa ngeliatin Ke pemirsa semua yang di rumah yang mungkin belum tau banyak Kayak Prilly juga sih Belum tau banyak tentang tokoh-tokoh dari Star Trek Dan mereka bawa Nah ini Ini Spock Gue paling tau banget soal Spock Ini kalian pernah gak sih Kalau misalnya lagi kumpul-kumpul tuh Bener-bener ngikutin kayak mereka Ada yang menjadi Spock juga Jadi kita punya pake Ada kupingnya juga Terus berdrama-drama ala-ala kayak di film Star Trek Ala-ala Ala-ala lagi kan Kita punya tim cosplayernya juga Gimana gimana? Kita punya tim cosplayer Punya tim cosplayer Oh gitu Kita sebutnya cosplay Cosplay Jadi semua orang pake kostum Star Trek Lalu? Dan kita memerankan perannya di Star Trek Wow seru banget jadi pengen ngeliat ya Jangan bagian masing-masing ya Betul Oke Nah Tadi belum dibahas soal mainannya sih Tapi sayang banget tuh udah dia babain suruh ngomelik Harus ngomelik dulu ya Baru gua mau meneguk teh loh Gila loh Gua mau promoin Pocca Green Book segmen kedua Tapi jangan khawatir Karena masih banyak segmen lagi Dan kita masih banyak banget ngobrol sama Ini tuh Star Trek Oke deh Jangan kemana-mana Live Luang and Prosper Di Gado-gado Apa aja boleh Ya pemirsa kita masih barengan sama Indra Ada Star Trek Dan disebelah saya juga ternyata ada Makhluk dari ruang angkasa Eh gua lupa lu suruh ngomong apa tadi Serius? Aduh 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 Coba coba ulang lagi ulang lagi Mungkin bisa lu Coba nyampekin Resistance is futile Resistance is futile Artinya adalah Artinya penawakan Artinya penawakan Dia ras Tapi fisiknya setengah mesin Setengah mesin Setengah rang Blasteran kali ya Tadi kan kita udah banyak banget tanya-tanya nih ya Tentang komunitas Indostar Trek Gimana kalau Bisa harusnya bisa Coba 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 Kalau nggak baterainya habis Kalau nggak baterainya habis Alhamdulillah Anda belum beruntung Pak Boro-boro baterainya nggak ada Ya sudah Tadi kan kita udah banyak banget tanya-nanya ya Ke komunitas Indostar Trek Kayak ada yang mau mau wakili sekarang Ada yang mau nanya-nanya mengenai biar Gimana sih kita harus tahu nih Kan udah bergabung lama dari 2013 Dan suka sama Star Trek ini juga udah lama kan Jadi kita pengen tahu sejauh mana pemahaman Dari Admiral ya Admiral, Commander dan Captain ini Mengenai Star Trek sendiri Mungkin Mpoknyun mau mau wakili kita Oh iya Tentu Aya Aku sudah melihat ada Mpoknyun Iya dong Kelihatan dong dari situ Kan Aya cantik banget disini Il tumben cantik karyanya Tumben lagi Emang gue mau nanya apa Oh iya Emang ngasih pertanyaan-pertanyaan Pertama pemanasan dulu Udah siap lho? Jogging dulu nggak? Iya nih mau pemanasan dulu Pemanasannya pertama Satu orang tolong sebutin Dua film Star Trek Kan banyak tuh Sampai sekarang kan ada banyak Satu orang dua aja Nah lo Silahkan Langsung mikir Motor otak Star Trek First Contact Sama Star Trek Generations Ya hadiah buka contek Ini baru ada jaman sekarang Bener nggak? Bener Selamat! Selamat datang anda mendapatkan hadir dari itu Yeay! Pokok green tea Ayo selanjutnya Oke Alhamdulillah The Wrath of Khan sama The Search of Spock Oh bener Wah Saya mau film yang terbarunya aja Dari J.J. Abrams ada dua The Future Begins tahun 2009 Dan Star Trek Into Darkness Star Trek Into Darkness Tahun 2013 Wah Bener Sampai tahunnya tau kok Admiral Beda Oke yang terakhir Yang terakhir ada Star Trek Motion Picture Itu yang pertama sekali Oh iya bener Oh iya bener Lu apaan lu? Oh iya bener Satu lagi Satu lagi Voyage Home Voyage Home Oh iya bener Ya bener Yeay Dapet pokok green tea Dapet pokok green tea Dapet pokok green tea Yeay Aku mau Pertanyaannya lain Masih ada pertanyaan lagi Mau Mau Oh iya Gua mau pertanyaan lagi Ya Film yang pertama itu kan The Motion Picture ya kan Itu tahun berapa? Gua tau 1945 Boat Boat Yeay Bener Berikutnya pertanyaan kedua Pas di akhir film The World of Cannes Itu Spock The World of Cannes The World of Cannes The World of Cannes Maklum itu lidahnya Sorry kita perbaikin sebentar ya The World of Cannes The World of Cannes The World of Cannes Apa? Ya pokoknya di akhir film itu Spock mengorbankan hidupnya Untuk menyelamatin pesawat dan seluruh awak kapalnya Abis itu jenazahnya Ditaruh ke planet mana? Gado gado Bukan Planet 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 Konos Ya Betul Bener nggak? Lo ngasak lo Ya sampe mikir nih Mikirnya berdua nih Planet Genesis Oh bentar Saya cari dulu Apaan si Yun jadi? Aduh Oh iya bener 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 Aduh 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 Yang paling gede Yang paling gede Berikutnya Yang ada dua pertanyaan lagi Cong Masih ada dua lagi Oke Yang berikutnya di film The Undiscovered Country Undiscovered Country Itu pokoknya Ya Gue banding gue Gue banding gue Gue banding gue Di film ini Mereka punya misi perdamaian Ke planet Konos Bener atau salah? Nah dikasih clue ya Bener 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 jawabannya Bener ya Jawabannya bener ya Emang Harap makin pemirsa Biasa Nah terus berikutnya Yang susah dong Pertanyaan terakhir Oh mantep Ditantang pok Yang susah kok Pertanyaan terakhir Em Apa nih Oh iya Apa nih David Carson Itu sutradara film Star Trek Film apa aja Hmm Halo itu tersusah Tadinya kita yang susah Sekarang tersusah Saya tukar deh kalau gitu pertanyaannya Ya Next Generation itu Sutradaranya siapa? Next Generation itu Siapa sutradaranya? Serial banyak sutradaranya Iya Dia serial Distradaranya siapa? Gue Lu dia Iya Iya Siapa ya Iya Saya kasih pilihan deh A David Carson Dua Eh B Yaudah Carson Ya Ya Ayu kan baru kasih Lalu Ya udahlah Berarti bener Ya ampun Ponyi Ya Ini jadinya Yang minter yang mana sih Ya udahlah Kayaknya ayu udah dikasih cantikan masih aja ke Gugisernya Iya Coba di cek dulu ya Kayaknya Kayaknya Gak beres Gue masih ragu-ragu deh Oke Tapi berarti mereka ini adalah Hebat ya Berhasil semua Oh Semua dijawab dengan benar Tepuk tangan lu Yeay Udah gak heran Udah lama bergabung Mencintai Star Trek Bisa semua Sampai pertanyaan paling tersulit aja bisa Bisa banget nolak untuk ngejawab Nah Coba coba Gue juga mau nanya nih Boleh Jonathan Frakes Itu Menyutra dari film Star Trek yang mana? Baru tadi tepuk tangan Untuk 1 miliar? Pilihan depannya masih ya Aponefram Aponefram Butuh bantuan Tahun 96 Clue Clue First contact Salah Salah Ya gimana ini Pertanyaan jawaban terakhir Apa tadi apa? Sebelumnya Sebelumnya Ah iya itu Gua baca yang ini Exploration Dia bilang berkontek Padahal mereka udah pintar banget lho Rian Jangan jatohkan dong Aduh salah 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 gue Oke yang bisa Wah jauh tangannya jauh 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 emang Lalu pulang Oke pemirsa jangan kemana-mana Kita akan sedang kembali tetap di Gado Gado Apa aja Boleh Gado Gado Apa aja Gado Gado Apa aja Boleh Boleh Yes Kita masih di Live Long and Prosper Which is from Indostartec Kita masih di ruang angkasa Ya masih di ruang angkasa gitu Makanya gue agak dikit jetlag Jetlag gitu Agak-agak gitu ya Small food gitu ya Small food Okay deh Kita mau tanya-tanya lagi nih Sama komunitas dari Indostartec Nah ini kan pasti kan di luar dari komunitas Indostartec ini kan pasti punya kegiatan masing-masing nih Commandant Commander Admiral And then Captain Kegiatan masing-masing kan pasti punya Keganggu gak sih dengan kalian suka kumpul-kumpul di Indostartec ini? Oh enggak dong Pasti di luar office hour Oh gila office hour ya Kalau kan kita banyak juga yang kerja Jadi di luar office hour kita kumpul kadang-kadang jam 7 malem Ntar Sabtu siang, Sabtu sore gitu Oh jadi ya gak ganggu Wow oke deh Baca apa sih Ken? Eh mereka tuh keren banget loh Mereka tuh pakai pasportnya gitu Wow Terus aku dikasih gitu Jadi kamu sama keluar angkasa harus pakai pasport sekarang ya? Iya Aku tuh mau banget keluar angkasa Tapi ternyata Gampang banget Gampang banget Tuh lihat ada harganya 6 dollar ternyata Ternyata lebih murah pasportnya daripada yang mau keluar negeri ya Tuh lihat Gue kalau buat pasport di Indonesia berapa juta? Pakai calo lagi Ya ampun Dolar 60 ribu Udah bisa ke orang angkasa Eh eh kan Lebih murah daripada mau keluar angkasa Terus disini kan ke Bangkok ke Amerika Lihat deh disini tuh negaranya tuh keren-keren namanya Bajor 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 Terus ini vulkan Ini adalah nama-nama luar angkasa planet Nama-nama planet Kapan kita kesitu ya? Nggak tahu Mungkin sekarang abis ini Entah mereka ya Coba-coba pemirsa mau lihat nih Pemirsa mau lihat nih Tuh Jadi ini adalah namanya planet Ferenginar Ferenginar Terus juga ada Oh banyak banget ya Romulus 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 Oke deh udah mantep banget besok kita langsung berangkat ke sana Aku mau banget keluar angkasa Tuh passwordnya Stal 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 Aduh 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 Oh di maen po nyari apa? Iya po Ayah tuh lagi lihat foto-foto Si Oh foto-foto ya po Ada muka lu gak? Oh mau jadi emang? Hah? Lu mau milih kira-kira cocoknya tokohnya yang mana gitu Enggak ayah mau milih kira-kira ini pasangan buat ayah yang mana gitu Ya Kalau ayah udah cocok di orang-orang angkasa Oke deh Udah belum po? Lihat-lihatnya po Hmm po Iya tadi ada yang paling serem mana ya? Nah Pernah gak ada yang memerankan menjadi tokoh si dokter itu? Oh dokter-dokter belom 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 ada cacoknya Belom ada cacoknya Ini versi ceweknya Iya Ini serem kan? Sudah-sudah Itu ikonik banget dari Star Trek Namanya Rush Klingon Killian Wharf Oke 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 Pangkat Nah, di Indah Star Trek ini adakah harapan-harapan kedepannya di komunitas ini mau jadi apa atau mau bawa ke mana atau ada gak harapan-harapan? Mereka mau ke planet Mars kayaknya? Mungkin, mungkin udah sering. Salah satu kenapa kita senang di komunitas Star Trek karena komunitas Star Trek ini kan antara lain mengenai fiksi ilmiah. Dan banyak hal yang dibuat tahun 1966 oleh Jane Rodenberry itu sekarang terbukti sekarang. Misalnya tahun 1966 itu Jane Rodenberry sudah bikin komunikator, sekarang ada, itu tahun 1966 baru tahun 90-an ada handphone yang flip itu. Itu padahal tahun 1966 udah ada, terus juga ada beberapa hal lain yang sudah, jadi seorang yang visioner Jane Rodenberry itu. Jadi melalui itu kita mengharapkan juga supaya kegiatan-kegiatan fiksi ilmiah ini bisa dikembangkan di Indonesia, orang-orang Indonesia bisa juga memahami mengenai hal-hal yang fiksi ilmiah dan siapa tahu nanti di kemudian hari akan semakin banyak anak-anak, remaja, dan kaum muda Indonesia yang tertarik dan bisa menjadi ilmuwan-ilmuwan ternama di luar luar. Amin. Bagus banget. Harapannya luar biasa. Berarti komunitas Star Trek ini memiliki sebuah tujuan yang mulia sekali. Benar banget, yang keren banget. Oke deh. Nah, itu udah dia babain tuh. Tadi kita kalau misalnya udah tanya-tanya, mungkin pemirsa pengen lihat, kita ada beberapa foto-foto yang bisa kita lihat bareng-bareng sama pemirsa semua mengenai Indo Star Trek. Ini dia fotonya, kita bahas. Nah, ini apa nih? Halloween Party. Itu yang atas Halloween Party, yang bawah itu waktu Indo Star Trek berkunjung ke Kuala Lumpur ada Star Trek exhibition di sana. Dengan teman-teman dari komunitas Star Trek Malaysia. Banyak yang ikut? Saya dan Hilmi waktu itu. Oh, dari Indonesia? Iya, dari Indonesia. Berdua? Wow. Itu kayak berdasarkan di enterprise-nya ya? Iya, anjungannya. Anjungan, bridge-nya. Oh, ini di At America. Ini acara di At America waktu itu acara To Boldly Go. Oh, yang bawah itu acara pas kita ini At Amerikon. Amerikon, ya. Jadi pas ulang tahun pusat kebudayaan Amerika, kita datang ikut partisipasi dan kita cosplay juga. Oh, oke. Nah, yang satu lagi yang di atasnya itu acara Pesta Blogger. Oh, iya, yang di atas Pesta Blogger. Iya, Pesta Blogger kita ikut meramaikan, ada booth-nya juga, dan kita kumpul cosplay juga. Oh, wow. Rame yang ikut ya? Banyak banget, Rame. Salah itu udah terang di belakang. Wah, ini pas lagi ngapain nih? Ini yang seru. Ini yang seru apa nih? Ya, kalau yang bawah kan kita nonton bareng. Film terbaru, Star Trek. Oh, itu. Star Trek Into Darkness. Oh, ada banyak yang ada juga. Ada banyak. Wah, itu iya tuh. Nanti gue harus ikut nih kayaknya. Ya, oke. Sekarang yang ke atas, yang di atasnya itu. Oh, udah lewat. Ini juga suatu syuting di sebuah stasiun televisi juga. Jadi pada saat lagi syuting harus di make up ala-ala Star Trek. Ala-ala lagi. Oke, next, next. Nah, ini apa nih? Oke, yang paling atas itu pas kita mengelangkan First Contact Day. First Contact Day. Ini waktu pertama kali? Oh, bukan. Ini First Contact Day itu hari di mana kita merayakan pertemuan pertama dengan planet Vulkan. Wow. 2063 nanti. Oh, gitu? Jadi di ceritanya itu manusia akan bertemu dengan orang-orang dari Ras Vulkan itu pada tahun 2063. Dan pada tahun 2063 itu Indonesia sudah menjadi suatu negara kaya dan makmur. Di cerita Star Trek bahkan Indonesia mampu untuk membeli pesawat-pesawat Starfleet. Wow. Ternyata seru juga ya kalau misalnya ikutan gabung di komunitas Star Trek ini. Jadi kita bisa kayak berimajinasi menghayal-hayal dengan future kita di Indonesia. Ya, nanti bisa beli apa, bikin apa. Ih, keren banget ya. Ya, bener banget. Tapi sayang banget nih waktu harus memisahkan perjubahan kita pada... Oh, belum. Mas ya, babanya bener dong. Kenapa sih pengen banget buru-buru? Itu gimana caranya? Itu gimana caranya? Ya, kalau gabung di kita amat sangat mudah. Kita ini cuman sebagai platform yaitu komunitas Indostar Trek. Silahkan masuk aja ke grup di Facebook yaitu www.facebook.com slash grup slash Indostar Trek. Habis itu kalau mau ada info-info dari internet yang lain, kita juga punya Twitter at Indostar Trek langsung. Oke itu dia di bawah Nah satu lagi yang paling penting Website kita Websitenya apa tuh? www.indo-startrek.org Jadi kalau misalnya Pemirsa di rumah mau tau lebih lanjut Lebih banyak tentang Indostartek Bisa langsung dibuka Oh ini ada kontak persennya juga nih ya Nah ada kontak persennya jadi kalau misalnya mau daftar Bergabung menjadi komunitas ya langsung aja deh Mau tanya dong sama satu-satu Kayaknya berdua dulu sih Commander sama Admiral terus yang jawab Ini Commander yang satu lagi kayaknya belum jawab nih Pengalaman paling berharga apa sih Selama Commander Bergabung di komunitas ini? Pengalaman yang berharga Banyak cuman salah satu yang Positif yang bisa kita dapat Ya selain Kita bersama-sama gitu punya Satu kesamaan minat satu Punya kesamaan hobi tapi Disini kita juga bisa ambil pelajaran karena Di dalam Star Trek juga tidak hanya Fiksionnya tapi ada sainsnya juga Jadi ilmu-ilmu fisika Ilmu-ilmu astrologi Astronomi itu Kita bisa dapat banyak di Indostartek Wah Oke deh Kapten mau nambahin? Kapten mau nambahin? Kapten mau nambahin mungkin? Dada-dada dulu sama ibu? Betul Jadi Di komunitas Indostartek ini banyak juga yang Emang benar-benar Gila banget sama sainsnya ya Jadi Kerjanya setiap hari Kutak-kutak katik rumus Dan itu Dari mereka Banyak banget yang bisa kita Lajarin Ilmunya Dalem banget deh Parah ilmunya Dalem banget ya Oke deh Jangan bisa bergabung Lo bisa jadi sains juga mungkin ya Oke Pemirsa gak kerasa? Sudah satu time kita menemani Pemirsa Terima kasih sekali Buat Indostartek Yang sudah kesini Live Long and Prosper Live Long and Prosper And Yes Kita juga mau mengucapkan terima kasih Buat Teh hijau kita hari ini Bener banget ya Enak banget Yang menyegarkan Kita sepanjang acara Ada Poca Green Tea Dan juga terima kasih kepada Riverdue Yang sudah membuat kita jadi tampil lebih Kece Dan makeup lo Makeup gue Makeup gue Thank you banget buat Purbasari Yes Dan juga seluruh crew yang bertugas Pada sore hari ini Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan di Gado-gado apa aja boleh Dadah Ad讓 Malaysia Sampai jumpa Tanja 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 Tiran. sub indo by broth3rmax